Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berjumpa lagi bersama saya di Aneka Technique Kali ini saya akan menjelaskan cara memakai Menggunakan mesin cuci 2 tabung merek Sanyo Yang pertama kita Kabel ini dicolokin ya Dicolokin Dicolokin Nah mungkin untuk sekedar pemberitahuan ya Kalau misalkan Mesin cuci nyetrum ya Misalkan Nyetrum ya Dipegang nyetrum pas ada airnya apalagi Nyetrum ya Kalau di rumah gak ada ground Biasanya kan Setrumnya gak netral ya Nah ini ground Nah ini mesti ada ground Cuman ini walaupun Ada ground cuma gak ada ya Hanya formalitas Jadi kabel groundnya gak ada ya Cuma hanya di ini doang ya Formalitas doang Jadi kalau kita misalkan Mesin cuci nyetrum nih Kondisi Kita colokin nyetrum Dipegang mesin cuci nyetrum misalnya ya Kita balik aja kabelnya begini ya Cukup kita balik kabelnya begini ya Nah begitu ya Nih yang tadinya begini Kita balik begini Nah seandainya nyetrum ya Biasanya Di rumah-rumah itu Banyakan ground gak terpasang ya Kecuali kalau ground terpasang sih aman Nah kita colokin ya Nah selanjutnya ini selang kita Itu harus Posisi Minimal datar ya Minimal datar Seharusnya sih agak miring ya Lalu kita masukin pakaian ya Nah kita masukin pakaian Jadi tabung ini Tabung pencuci ini Kita masukin pakaian Maksimal Separuh tabungnya itu Sebelum ada air Kita masukin pakaian Dipadetin ya Padet Nah Kalau sudah dimaksudin pakaian Padet Berarti air di atasnya ya 2 per 3 nya Itu ukuran standarnya ya Jadi kan ada orang yang Kalau nyuci itu Asal penuh aja ya Itu gak Gak bagus ya Disamping ke pakaian gak bersih Ke mesin juga Gampang rusak ya Lalu kita tutup ya Lalu kita putar ya Kita putar Ini kita Sayap Gak pakai pakaian ya Cuma untuk tutorial aja Nah misalnya Anggap aja udah Udah selesai ini ya Timernya udah habis Lalu kita buang airnya ya Nah kita buang airnya Nah setelah airnya habis Kita tutup Isi lagi ya Diisi air Ya sampai Anggap aja Sampai bening ya Udah dibilas Berapa kali Bening Lalu kita masukkan ke Pengering ya Masukkan ke pengering Masukin Diusahakan ya Kalau bisa Diusahakan Bahan kaos Yang bahannya kaos Kayak macam anduk Itu paling bawah ya Dipadetin Dipadetin Lalu kita tutup ya Lalu kita tutup ya Tutup Nah setelah ditutup Kita putar ya Putar Timer pengering ya Nah seandainya Diusahakan hindari kamar mandi ya Kamar mandi ya Kamar mandi atau yang istilah yang kena cipretan air ya Dicucian piring apa ya Istilahnya harus terbebas dari cipretan-cipratan air ya Soalnya Kalau misalkan di kamar mandi itu bisa Dinamo Bisa lembab Bisa basah Itu bisa Kebakar ya Nah ini mesin cuci sanyo Yang buat praktek ya Nah terus ini gak boleh goyang ya Gak boleh goyang Seandainya ini mesin cuci goyang Kita ganyel ya Yang goyangnya dimana Kita ganyel Pakai keramik Atau genteng ya Di ganyel Ya intinya jangan goyang ya Ya mungkin itu saja ya Cara pemakaian mesin cuci Terima kasih Mohon di subscribe Like, share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh